Intro Halo Konda Friends, apa kabar? Welcome to the class Again, ketemu lagi dengan Kak Agung Tonight we are going to talk about speaking Masih tentang IELTS speaking Jadi kalau buat Konda Friends, kemarin kita udah belajar tentang IELTS listening Today we are going to talk about speaking Jadi, I hope that you are willing to speak Kak Agung berharap Konda Friends yang udah join di kelasnya Konda Indonesia hari ini Bisa langsung ikutan speaking ya Langsung ikutan belajar, gak usah malu-malu Jangan takut salah, because this is only practice Jadi kita hanya practice aja Kalau misalnya salah, gak usah malu Gak usah takut This is the time for you to practice your English Jadi ini adalah saatnya dimana Konda Friends yang tadinya gak punya kesempatan untuk practicing at home Sekarang bisa practicing bareng Kak Agung disini Akan Kak Agung bantu, oke? As you can see on the screen Tonight we will be talking about IELTS speaking Kemarin kita udah ngobrol tentang IELTS speaking 1, IELTS speaking 2, sama IELTS speaking 3 Kalau misalnya Konda Friends ngikutin kelas Dagung setiap minggunya Dan masih ingat tentang IELTS speaking itu ada 3 bagian Ada 3 bagian ya Yang part pertama, part kedua, sama part ketiga Dan kita udah kemarin abisin sampai part ketiga Oh, and then kalau misalnya belum pernah ikutan That's totally fine, gak ada masalah Jadi bisa langsung ikutan aja disini Kita bakal ulangin untuk practicing di IELTS speaking Di bagian yang pertama dulu, oke? Di bagian yang pertama Nah, bakal ngomongin various vocabulary Nanti Kak Agung akan lempar satu aja topiknya And then, nanti I hope that you can Oh, banyak banget yang ngeresend ya Oke, sabar dulu Sabar dulu ya Nanti bakalan dibuka sesi untuk analisnya Jadi, we will be building vocabulary Nanti Kak Agung minta ke Konda Friends Untuk throw lem vocabulary Vocabulary itu kosa kata yang Konda Friends tahu Satu topik Karena when we want to speak ketika kita ingin berbicara Kita harus punya banyak vocabulary ya We have to have vocabulary Nah, salah satunya nanti kita bakalan building our vocabulary ya Yang kedua, we will be practicing speaking part one Kita akan kembali lagi untuk practice di speaking bagian yang pertama Ada yang lupa Kak apa nih, speaking part one keempat Ataupun yang baru pertama kali If you are new Baru datang di kelasnya Kak Agung yang pertama kali That's okay We will be talking about speaking part two Jadi nanti Kak Agung akan jelasin lagi satu kali lagi ya Untuk mengulang lagi kembali Apa itu speaking part pertama Dan yang terakhir kita akan ada question and answers Kita akan ada practice Dan di akhir nanti bakalan ada question and answers ya Right Yang di pertama ini Kita akan ngomongin part one dulu Nah, di speaking part one itu Itu namanya adalah short answer Tapi sebenarnya it is not too long It is not too short ya Walaupun dia bilang itu adalah short answer Tapi maksudnya bukan short juga ya Tapi agak Ya, maksudnya bukan ketika misalnya Do you study or were Study Nah, kalau itu kan terlalu pendek ya Maksudnya Not too short itu ya Jangan seperti itu ya Tapi kita bisa ngomong Satu atau dua sentence gitu ya Jadi rules yang pertama In the IELTS speaking part one Itu adalah not too long but not too short answer Gimana suka caranya Nah, nanti bakalan ada Example-nya Jadi don't worry Kak Agung nanti bakal kasih example-nya Yang mana yang gak ngomong terlalu panjang Gak terlalu pendek gitu ya And then Oh, sorry Oh ya, itu benar Jadi topiknya itu akan tentang ourselves Diri kita sendiri gitu ya Tentang ourselves Kemudian About family About hobby About school Live environment And something like that Jadi In the IELTS speaking part pertama Teman-teman itu nanti Pas di testnya nanti Akan ditanyakan tentang Mengenai kita diri kita sendiri gitu ya Tentang diri kita misalnya kayak How old are you? Gitu-gitu ya Atau misalnya kayak Do you work? Or do you study? Kemudian What do you study? Gitu-gitu ya Atau misalnya kayak What grade are you in? Di pas berapa? Kuliah sekolahnya Apakah junior high school Atau senior high school Atau even elementary school Gitu ya Jadi kemudian Dia disana kita juga akan Ditanyakan tentang family Misalnya kayak How many siblings do you have? Berapa saudara yang kita punya? Gitu ya Kemudian About our hobby Do you like reading? Misalnya kayak gitu Apakah kita suka membaca? Atau do you like to watch? Atau do you like watching? Gitu ya Kemudian Tentang sekolah kita Misalnya gitu kan Where do you study? Kemudian What subject do you study? Gitu-gitu Kemudian Bisa juga live environment Contohnya misalnya kayak Where do you live? Do you like the neighborhood? Do you live? Gitu ya Where you live in? Apakah suka dengan Keadaan, situasi Rumah Tempat tinggal kita? Nah jadi In the IELTS Speaking Part 1 Itu adalah Bakalan nanyain Tentang diri kita sendiri Oke Nah Itu juga bakalan ada Satu sampai lima questions Dalam IELTS Speaking Part 1 Bakalan nanti ada Satu sampai lima questions Pertanyaan yang harus dijawab Dan biasa Lima menit Sekitar lima menit Durasinya ya Durasinya dalam Kita nanti menjawab pertanyaan Oke Ada yang pengen tanya dulu Sebelum tak agung move Ke building vocabulary-nya dulu Ada yang pengen tanya enggak? Kalau misalnya enggak ada Kita lanjut Nah Karena di dalam IELTS Speaking Part 1 Itu dia Akan menanyakan kita Tentang topik-topik Tertentu Mostly adalah topik Misalnya tentang Fobi kita Jadi We have to have A lot of vocabulary Kita harus punya Vocabulary yang banyak Gitu ya Karena apa? Karena When we want to say Or when we want to speak In English We have to have A lot of And wide range Of vocabulary Kita harus punya Banyak dan Cakupannya luas ya Dari vocabulary Agar kita bisa ngomongnya Dengan lancar Kalau misalnya kita enggak tahu Kata-katanya Kita bakalan Gitu-gitu ya But that's okay Karena Di awal It is important To learn a lot About vocabulary Jadi kita harus Learn Gak cuman hanya Tahu aja Tapi kita juga menggunakan Oke Kalau misalnya Kalau ada friend sekarang Suka nonton Ataupun suka Listening to the music Totally English Songs Ya Maksudnya English music sih ya English songs Jangan hanya tahu aja Tapi gunakan Oke Maksudnya digunakan adalah Speak with that word Gitu ya Kalau misalnya Kalau ada friend Suka nonton Netflix Suka nonton WeTV Iflix Apapun itu Youtube Ataupun Yang lain Amazon Zulu View Anything Kalau misalnya Ada kata-kata yang berbahasa Inggris Atau words English words Jangan hanya dipahami saja Tapi digunakan juga Karena Itu akan membantu Pada friend Untuk Speaking Berbicara Gitu ya Jadi kayak Kumpulkan vocabulary Sebanyak-banyaknya Kemudian tulis Artinya Kemudian gunakanlah Ketika ada kesempatannya When we speak in English Ya Right Oke Kita masuk ke Vocabulary dulu Nah Disitu Sudah ada Satu vocabulary Sorry Sudah ada Satu word Television Oke Semua pada tau ya Pada friend Pasti tau Television itu Artinya apa ya TV Nah Dari TV ini Sebenarnya dia Bakalan bisa Banyak Sekali Kata-kata yang bisa Kita tarik Dari television Banyak sekali Sebenarnya Kata-kata yang Akan muncul dari Kata-kata television Gitu ya Hanya dari Satu kata ini Itu sebenarnya Akan berkembang Jadi banyak sekali Ada yang bisa Kasih contoh Kagung Kagung kasih contoh Satu deh Misalnya kayak television Pasti ada Show Tau ya Show ya Kayak reality show Quiz show Gitu ya Atau misalnya drama Atau film Nah itu banyak sekali Itu kak Emang udah kasih tiga Nah Coba Kagung pengen Kalau misalnya Ada yang pengen Ini gak Sebutin Vocabulary Yang Kanda Friends Bisa kasih Yang berhubungan Dengan television Oke But Say it in English Oke Jangan say it in Indonesian Jangan Kasih Di Sorry Jangan sebutin dalam Bahasa Indonesia Tapi Kanda Friends Harus sebutin dalam Bahasa Inggris Oke Kata-kata yang berhubungan Dengan television Itu apa Misalnya kayak remote Remote TV ya Nah itu juga Salah satu Kak Agung Pengen Yolanda Yolanda Halo Masih ada disana Yolanda Oke Yolanda Kak Agung Minta tolong Yolanda Untuk baca Answer yang pertama Yang ini Kak Agung nanti Bakalan tanya Questions yang ini Dan Yolanda Bakalan answer Tolong jawab Pertanyaan ini Oke Ya oke Right Do you like To watch television Yes I don't like Watching TV Because There is I'm texting Rest Day I follow Reklis Oke Yolanda Boleh ikutin Kak Agung Satu per katul Boleh Oke Yes I do Yes I do I love Watching TV I love Watching TV Because Because There is An exciting There is An exciting Ya gak apa-apa Ya oke Gak apa-apa Sabar dulu Oke Sekali lagi ya There is An exciting There is An exciting 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 Cherise Cherise That I follow That I follow Recently Reconciled 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 Oke Great Thank you Yolanda Terima kasih ya Right Kak Agung Pengen Ke Antoni deh Antoni Boleh Bantu Kak Agung Untuk baca Questions Dan answer Yang kedua Oke Oke Kak Agung Akan tanya dulu ya How often Do you go To the cinema I usually Go out With my friends To the cinema Once a week But now I don't go there Anymore Since I need To stay at home During This pandemic Great Oke Antoni boleh Ikutin Kak Agung During 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 Antoni bisa During 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 Right Oke Great Thank you Antoni Terima kasih Yeah Great Oke Jadi disitu ada Dua contoh kalimat Apapun dua contoh Jawaban dari Seorang Test factors ya Jadi dia nanya Do you like to watch television Nah Kalau misalnya Yes I do I love watching TV Because there is an exciting series That I follow recently Ada disitu Bacaannya warna hijau Yes I do Itu adalah jawabannya Jawabannya Itu adalah Answer dari pertanyaannya Do you like to watch television Oke Kalau misalnya Tapi Kalau misalnya Kwada friends Cuman bilang ini aja Atau I love I love watching TV Itu Terlalu pendek Terlalu short Nah sementara Di IELTS Speaking 1 itu Dia minta kita Jangan terlalu pendek Tapi juga jangan terlalu panjang Nah Agar dia pas Kita bisa pakai bantuan Because ini Oke Because there is An exciting series That I follow recently Oke Siapa yang bisa Kita artiin Ini Artinya nomor Yang jawaban nomor pertama Tadi Ada yang tau gak Artinya apa Ica mungkin Oke Ica Kira-kira tau gak Artinya nomor 1 itu Artinya apa Tapi kau salah Gak apa ya Kak Gak apa Yuk lanjut Apakah kamu suka nonton Televisi Terus jawabannya Ya Aku suka nonton Televisi Karena 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 Banyak film Exciting Itu apa ya Kak Yang menyenangkan Banyak Banyak series yang menyenangkan Yang saya ikuti Ya Baru-baru ini Baru-baru ini Kalau yang nomor 2 Ica Masih sama Ica Apakah kamu Apakah kamu Selalu ke cinema Ya Apakah Sorry How often do you go to the cinema Seberapa sering Kamu pergi ke Bios Bioskop Saya terkadang Datang Bersama teman saya Ke Bioskop Buat Sekali Seminggu Tapi Sekarang Aku gak Kesana Lagi Karena Aku Stay Head home Karena Pandemi Ya Jadi Thank you Ica Jadi how often do you go to the cinema Seberapa sering kamu pergi ke cinema Jawabannya adalah I usually go out with my friends To the cinema Once a week Nah Saya biasanya Keluar dengan teman saya Ke Bioskop Satu kali Dalam satu minggu Tapi Sekarang Saya tidak pergi ke sana lagi Karena Saya harus Stay di rumah Selama Pandemi Nah Itu adalah Yang tidak terlalu pendek Tapi tidak terlalu Pajang Jadi selalu gunakan Alasannya Ada because Karena apa alasannya Oke Right Oke Sekarang udah bisa Oke Sky Can you Answer the first question Yang mana kak Yang mana satu Oke Kak Agung akan baca dulu Pertanyaannya And then Sky langsung jawab Oke Oke Right Where do you usually Watch TV program Or show I watch I watch In my Living room With my family Okay And I watch Drama Korean Korean drama And then It's really fun To see And to see Right Right Okay I usually watch TV In the living room With my family And usually watch Korean drama And it's really fun Great That's really great answer Itu bagus sekali Ya Kalau misalnya Gak pake because Gimana kak Ya gak apa-apa juga Gitu ya kak Tapi kalau misalnya Because Itu digunakan Kalau yang kak Agung bilang Disini tadi Kalau misalnya Kita pengen Expand Ataupun Ingin expand Jawaban kita Tapi kalau misalnya Pertanyaan Sky tadi Itu udah That's really great Gitu ya I usually watch TV Living room With my family And we usually Watch korean drama Because it is And it is really fun Great Itu udah panjang Dan itu juga udah bagus Oke Halo Ira Halo kak Right Ira Bisa bantuk Agung ya Iya Alright Okay Ira Where do you usually Watch TV program Or show I'm Usually watching With my mother In living room And I watch In program In reality show Korean drama And game show Great That's really great Ira Thank you so much I usually watch Ira boleh Ikutin ke Agung ya Bisa Iya I usually watch TV programs In the living room I usually Watch in living room Eh Oke ulangin I usually watch TV program I usually watch TV program Program in the living room Program in living room With my mother With my mother And we watch And we watch Korean drama Korean drama And game shows And game show Great Okay Great Thank you Ira Terima kasih Thank you Thank you Banget Buat Panda Friends Yang udah berani Jadi panelist Dan udah bantuin Kak Agung Thank you so much Yang kalo misalnya Belum dateng Eh Belum kebagian Kita akan coba Untuk minggu depan ya Selamat malam I'll see you next time Muzik Muzik I'll see you next time Muzik Muzik I'll see you next time Muzik Muzik Terima kasih.